Bang, bagaimana kabarnya Bang Sar? Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menduga baris krimpori melindungi eks dirkrim Suspolda Sumsel, Kombes Anton Setiawan di kasus suap dinas PUPR Kabupaten Musi, Banyuasin, Mubang. Diketahui dalam persidangan, eks Kapolres Ogan Komerin Ulu Oku Timur AKBP Dalizon mengaku menyetor uang 500 juta rupiah per bulan ke Kombes Anton. Dalam dakwaan jasa penuntut unum atau JPU, uang yang mengalir ke AKBP Dalizon mencapai 10 miliar rupiah guna menutup kasus di dinas PUPR Kabupaten Mubah tersebut. Dari total 10 miliar rupiah, 4.750 miliar rupiah diduga mengalir ke Kombes Anton Setiawan yang saat itu masih menjabat dirkrim Suspolda Sumsel. Uang tersebut diduga diberikan secara bertahap oleh AKBP Dalizon. Sebagaimana keterangan AKBP Dalizon dalam sidang bahwa setiap bulan menyetor 500 juta rupiah ke Kombes Anton. Dengan terkuatnya aliran dana kepada Kombes Anton Setiawan ini, IPW menilai AKBP Dalizon hanya dijadikan korban oleh institusi Polri. Sementara atasannya yakni Kombes Anton Setiawan dilindungi oleh Bares Kim Polri agar tidak tersentuh hukum. Oleh karenanya, Sugeng meyakini ada persekongkolan jahat yang tidak hanya melibatkan AKBP Dalizon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bang, bagaimana kabarnya Bang Sar? Bang, bagaimana kabarnya Bang Sar? Baik, Tribunan tadi yang di depan kita itu adalah AKBP Dalizon yang merupakan mantan Kapolres Obo dan kini terjerat kasus tegahan korupsi. Maksud kami ada kasus penerimaan fee di PUPR MUBA. Dan saat ini AKBP Dalizon akan menjalani sidang dengan agenda keterangan terdakwa di pengadilan negeri Kota Palem. Sampai jumpa di video selanjutnya.